Sub indo by broth3rmax Kisah seseorang yang bernama Siti yang hidup bersama ibunya Mereka tinggal di sebuah desa dan mempunyai tetangga yang bernama Laras yang tergolong ke dalam keluarga yang serba berkecukupan Ibu Siti mempunyai penyakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja terlalu berat Keluarga Ibu Sinta sangat baik, beliau mempunyai anak yang bernama Laras Mereka selalu membantu keluarga Siti dalam berbagai masalah Namun, Siti selalu iri dengan keluarga Ibu Sinta Pada suatu hari, Siti dan Laras pergi ke sekolah dan mereka pun menempati kelas yang sama Hai guys Hai Ada yang berbeda? Apa? Lihat ya Coba lihat lagi Ada yang berbeda Lihat ya Yang berbeda H Ini sama Yaku Wah, bagus-bagus tuh adeknya yang mau BTP-nya deh Nanti aku mau ninta aja Biar dibeliin deh Bu! 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 Ibu, kemana sih? Bu, di sini, Naga, sokak Ibu gak bener, dia jangan panggil Maaf, Naga, tapi ngucing di belakang Jadi gak tau gimana Pak, tapi tadi tadi dimangin gak dengar? Nah, ibu kan Udah, ibu Udah, udah, aku cuma mau ngomong Aku mau jam yang sama kayak punya Lu, gimana, Naga Kemarin kan kamu baru-baru ini Minta HP baru Masa sekarang mau minta? Gak mau tau, pokoknya aku mau minta jam baru Aku malu untuk pake jam jilai kayak gini Ibu kan gak cuma udah jadi ibu Ibu, kan Wajah kan cuma udah jadi bunyi Gimana itu buat beli jam baru Makan aja, kita susah Terselah ibu-ibu Terselah ibu, itu urutan ibu Bukan urutan aku Iya Aku enggak enggak Aku enggak enggak Keesokan harinya, Siti tidak mau berangkat sekolah karena tidak memiliki jam baru. ya nggak mau ya nggak mau ya udah nanti ibu usahakan cari kerja sambilan Assalamualaikum Bu Sintang Waalaikumsalam eh Bisri ada apa Bu? dia akan masuk gini silahkan hidup Bu ini jadi saya di sini mau minta tolong ibu ada kenalan yang harus butuh tenaga kerja nggak? wah kalau itu saya kurang tahu sebenarnya kenapa? jadi gini Bu saya ingin membelikan jam baru untuk situ karena selama sudah tidak bisa dipakai kembali gimana kalau ibu bantu-bantu saya di rumah? beneran Bu menghasilkan dikasih kerjaan ya sama-sama kira-kira saya mulai kerjanya kapan ya Bu? gimana kalau besok saja ya udah Bu kalau begitu saya pamit dulu mau masak ya Bu gimana keesokan harinya ibu Siti pun sudah mulai bekerja di rumah ibu Sinta pada saat itu ibu Sri sedang mengepel lantai di rumah ibu Sinta tanpa disangka penyakit ibu Sri kampuh dan pingsan ibu Sri kenapa? ibu Sri kenapa? sarah-sarah tolong ada apa mas? ini bakat makannya ibu Sri ibu Sri ibu Sri kenapa? ibu Sri kenapa? ibu Sri kenapa? ibu Sri kenapa? ibu entender ibu ibu kenapa? Ibu enggak kenapa-kenapa. Ibu, aku minta maaf kalau Siti enggak minta jam lagi, jam baru. Ibu enggak usahnya kayak gini, maafkan Siti ya, Bu. Enggak, Nek. Itu enggak apa-apa. Itu cuma bisa kenapa. Maafkan Siti sekali lagi ya, Bu. Iya, Nek. Sekarang, Siti sudah mulai menerima dan mensyukuri apa yang ada dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak dapat digantikan dengan suatu barang. Bahagia itu sederhana. Sesederhana kita tersenyum dan tersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Yang selalu beriku penerangan. Selembut jutra kasihmu kan, selalu kurasa dalam suka dan duka. Terima kasihmu takkan patah henti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanku. Terima kasihmu takkan patah henti. Terima kasihmu takkan patah henti. Selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanku. Terima kasihmu takkan patah henti. Terima kasihmu takkan patah henti. Terima kasihmu takkan patah henti.